halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel aku di channel eno oke ini adalah channel aku channel gak jelas jadi kemarin pas aku bikin podcast ceritanya itu ada yang minta request buat sharing tentang referensi-referensi sumber-sumber buku-buku web atau website-website YouTube atau yang sebagainya yang sering aku pakai buat belajar farmakologi langsung aja di sini aku nggak bikin podcast aku bikin video karena kayaknya lebih enak kalau dibikin apa enak kalau dibikin video daripada bikin podcast biar kelihatan bukunya kayak apa terus isinya apa aja langsung aja di ini mungkin vlog pertama ya aku aja ini vlog jadi disini aku mau sharing tentang referensi buat belajar farmakologi yang sering aku pakai nah yang pertama untuk buku buku yang dasar buat belajar farmakologi itu ada kajung nah ini ada cover bukunya seperti ini ini kajung edisi siang ke-14 ini kajung terbaru yang aku punya nggak tahu kalau ada yang baru lagi mungkin nanti bisa diupdate itu isinya itu ini lumayan detail buat kalian yang mau memulai buat belajar farmakologi aku rekomendasi banget buat pakai buku ini karena di buku ini tuh enak ada gambarnya terus mekanisme aksi aku namanya jelas gitu banyak aku suka bukunya karena banyak gambarnya terus runtut gitu penjelasannya lengkap juga dari mekanisme aksi waktu baru obat kemudian dari fisiologinya juga ada dan sebagainya eh dan enaknya aku suka buku ini untuk setiap babnya jadi ada eh resum gitu di setiap di akhir bab pasti ada resumenya dan itu mempermudah banget buat kita yang eh ingin apa ya mengingat obat-obatan yang kita pelajari terus yang kedua sama ini ada buku kajung juga cuma bedanya ini itu lebih ringkas daripada buku yang tadi karena ini kayak ringkasan dari buku tadi kalau yang tadi kan sekitar seribu dua ratusan halaman ini mungkin lima ratusan halaman dan eh enaknya jadi kalau di sini tuh udah lebih spesifik ke obat-obatnya gitu terus di awal bab itu dikasih kayak peta konsep buat obat itu apa aja jadi itu lebih bikin ngebayang kita ngebayangin buat kita buat eh kita mau belajar apa aja gitu obat-obatannya apa aja gitu dan di akhir sama disitu juga ada eh apa tabel-tabel yang bisa dipakai buat mengingat obat-obatannya apa aja dan yang paling enak juga disini ada latihan-latihan soalnya gitu disini ada latihan soalnya eh apa namanya ini latihan soal buat materi-materi yang tadi gitu jadi kita habis belajar terus habis ingat kita bisa mengasah kemampuan kita pemahaman kita dari yang kita pelajari tadi itu gimana terus buku yang selanjutnya itu ada Goodman and Gilman ini sama dan ini lebih tebel bukunya daripada si Kadzung ini ada sekitar seribu empat ratusan halaman ya kalau nggak salah ini yang paling baru yang aku punya itu edisi ke-13 dan bedanya kalau Goodman ini menurut aku lebih detail daripada buku Kadzung tapi enak enak gitu mungkin kalau yang punya waktu belajar lebih gitu bisa pakai buku ini karena buku ini lebih apa ya lebih lebih ini aja lebih lebih detail aja daripada si Kadzung tapi intinya tetep sama dan sama dia juga ada eh apa namanya ada resumnya untuk masing-masing dari chapter-nya enak juga sih kadang juga tergantung dosen kalau aku dosen varkolo satu rekomendasiinnya Kadzung terus varkolo dua rekomendasinya pakai Goodman gitu jadi nanti tergantung enaknya kalian terus juga tergantung dosennya rekomendasiinnya buku apa terus selanjutnya eh kalau tadi kan buat belajar varkolnya anak kalau sekarang kalau buat belajar farter lanjutannya varkol itu ada yang paling sering dipakai di kampus aku itu ada handbook di piro jadi ini udah eh ringkas ini secara ringkas disitu bahas kayak ada foto fisiolog untuk masih pasti di setiap chapter nanti awalnya dikasih pengertian penyakitnya terus foto fisiologinya terus abis itu ada diagnosinya gambaran klinisnya treatmentnya kayak apa dan enaknya buku ini itu udah dalam bentuk poin-poin jadi eh buat kita-kita yang apa namanya mungkin males kalau baca tebal-tebal itu enak pakai buku handbook ini karena udah ringkas udah dalam bentuk poin-poin dan pasti ada eh guideline-nya enak gitu bacanya tinggal Oh nanti sakitnya apa sakitnya apa keadaan pasiennya kayak apa nanti tinggal mengikuti guideline-nya ada terus disitu juga pasti dibahas kayak ada treatment non-farmakologi farmakologinya ada ini edisi 9 yang paling terakhir aku punya nggak tahu kalau yang paling baru aku belum update lagi nah terus buat yang kepengen tahu lebih detail lagi itu bisa pakai sama di piro tapi dia versi dari dari segi patofisiologinya jadi dia lebih lebih apa namanya lebih rinci gitu dan ini paling baru sih edisi 11 ini tak terbitan 2020 nah enaknya dibuku ini tuh di setiap awal chapter itu dikasih konsepnya gitu konsepnya apa jadi nanti lebih gampang gitu jadi pegangan kalau buat kita belajar seterusnya seterusnya ini lumayan tebel bukunya sekitar 7700 halaman jadi lumayan kalau mau baca buku ini lumayan banget banyak banget dan enaknya ini enak buat ngerjain kasus karena disitu ada panduan SOAP nya gitu subjek objektif assessment sama planningnya buat yang belajar kasus terus suruh ngasih rekomendasi ini rekomen banget sih bukunya rekomend banget bukunya karena disitu ada kayak ke panduannya buat nyusun SOAP nya dan juga pasti ada getland nya sama ini sebenarnya dan isinya sebenarnya tuh sama kayak yang handbook tadi cuma bedanya disini lebih rinci dijelasin otopisiologinya lebih rinci lebih rinci terus ada SOAP nya getland nya dan disini enaknya dia lebih berwarna kalau yang tadi yang handbook itu kan warnanya cuma biru putih ya kertasnya kalau disini berwarna-warni karena aku suka gitu kalau yang warna-warni lebih enak dibaca lebih asik aja dan dia juga ada kayak resume tabel buat obat-obatnya jadi enak juga sih kayak eh si kajung kayak kajung kayak gitmon cuma ini lebih ke parakologi eh parternya gitu enak disini udah kelihatan kan kayak obat golongan obatnya obatnya apa aja terus eh obat obat-obatan di golongan itu apa dosisnya berapa eh dari apa frekuensi pemberiannya ada berapa terus abis itu ada kayak keterangannya buat masing-masing obat enak banget ini bukunya nah terus ini ada beberapa buku yang eh masing-masing dosen tuh kayak rekomendasiin gitu ini ada ACP dari ACP ini eh enak bukunya aku nyampe print buku ini karena apa ya eh disini tuh nggak nggak berwarna sih kayak hitam putih doang terus gambarnya juga dikit tapi enaknya disitu tuh penulisannya bener-bener ringkas bener-bener ringkas banget 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 dan isinya kayak banyak tabelnya jadi enak buat inget-inget gitu buat inget-inget terus ini ada juga aku cari-cari buat belajar farter ini ada buku eh farmakoterapi principle and practice eh ini kurang lebih sebenarnya sama kayak buku yang dipiro cuma dia lebih tipis lagi nggak panjang-panjang banget terus enaknya dia itu penuh warna disini eh enaknya juga itu ini jadi di setiap materi nanti dikasih tahu gitu konsep-konsep materi itu apa misal disini kayak di interview pasien nantar konsepnya apa nantar di patofisiologi inti dari patofisiologi penyakit itu apa terus ada juga disitu eh apa disitu banyak tabelnya terus banyak juga ada kasusnya juga terus ada pembahasannya juga jadi enak gitu dia lebih ke apa ya lebih ke praktik prakteknya gitu lebih enak buat ngerjain kasus terus enggak enaknya kalau misal dosennya itu pakai di piro ini sebenarnya isinya sama rekomen kasusnya sama di piro tapi ada yang dikit-dikit lah ada yang sedikit beda gitu get lainnya sama di piro jadi nanti bisa di sesuaiin tapi kalau buat belajar memahami ini enak sih bukunya aku kemarin pakai buku ini buat belajar kasus terus ini ada juga eh buku farmakologi tapi dia udah kayak eh resum gitu ya Nah aku suka banget buku ini karena disitu banyak gambarnya banyak padelnya gitu disini sama kayak buku kajung kurang lebih sama kayak kajung tapi enaknya disini tuh di setiap pembahasan misalnya mencantumkan ilustrasi dan juga banyak banget tabel-tabel yang digunain jadinya menurut aku lebih gampang buat dipahami kalau kalian pernah ikut kelas aku kalian pasti kenalkan warna tabel-tabel ini dan warna gambar-gambarnya nah itu aku ambil dari buku ini dan aku dan uniknya gitu di buku ini tuh ada kartunya jadi aku suka ada kartunya gitu buat efek sampingnya gitu jadinya lucu lucu gitu sih dan disini juga ada kasusnya dan enaknya untuk masing setiap seter pastikan ada latihan soalnya dan disitu udah ada pembahasannya alasannya juga al-jawaban yang benar apa alasannya seperti apa udah sih itu buku yang sering aku pakai buat belajar Farko sama Fartor dan ini ada buku pendukungnya ini buat kalian yang pengen belajar patofisiologi dari penyakit karena biasanya kalau aku mau belajar Farko sama Fartor itu pasti aku pahami dulu kan patofisiologinya itu seperti apa nah itu mau pakai buku rekomendasi dari aku buat belajar patofisiologinya pakai Robins itu bener-bener lengkap banget terus banyak gambarnya banyak tabelnya penuh warna juga enak lah buat dipahami dan selain itu kalau kalian belajar kasus itu kan untuk masing-masing kasus misalkan hipertensi diabetes itu nanti ada kayak guideline dari WHO guideline dari JNC dan lain sebagainya yang kayak perkumpulan buat emang penyakit itu kayak disini kalau hipertensi pakai JNC8 terus kalau DM disini bisa pakai ada nah buat ada disini tuh aku ini ada terbaru 2020 ada 17 eh 17-20 gitu 17 kalau nggak salah saya 17 ini 17 file nah itu buat diabetes buat pedomannya gitu dari Amerika ini juga ada sama-sama dari Amerika kalau ini lebih ke manajemen algoritma buat DM2 nya mau pakai obat apa gitu ini enak banget karena udah ringkas gitu dalam bentuk tabel dan itu tabelnya gampang dipahami ini kemarin kalau yang ikut si apa kelas forma body itu pasti kenal sama tabel ini dan aku ambilnya dari AACA sama-sama dari Amerika sih terus buat terakhir buat eh dari buat webnya buat webnya eh aku seringnya pakai YouTube buat memahami kayak fisiologi foto fisiologi gitu-gitunya nah ini ada mekanisme dan sebagainya ada channel dari Armando hasudungan ini enak dimengerti isinya kayak mekanisme foto fisiologi gitu buat bayangin gimana sih prosesnya sebenarnya gitu kan di dalam tubuh ini enak sih buat di pelajari YouTube ini Armando hasudungan terus ada juga dari Osmosa ini sama ini lebih ke kayak tulisan sih kalau kayak tulisan tangan gitu kan ini juga enak dipahami terus terakhir jangan lupa ke mampir ke blog aku ya mungkin di sini nanti ini blog baru dulu dulu aku pernah punya blog terus itu berantakan jadi aku bikin blog baru baru sempet upload segini nanti aku bakal sering upload di sini jadi jangan lupa buat buka blog aku juga oke mungkin cukup segini ini referensi-referensi yang sering aku pakai semoga bisa membantu nanti buat kalian yang pengen buku-bukunya ada di link di bawah nanti tinggal bisa di download bisa di download bisa di share juga terus udah sih itu aja eh referensi-referensi yang aku pakai semoga bermanfaat dan tetap semangat buat belajar farmakologi sekian buat sharing hari ini terima kasih karena udah memutar video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih